Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita melakukan diskusi kembali Mari kita nanti disampaikan oleh pemakalan Pemakalan saudara di depan kita Mudah-mudahan diskusinya menarik Dan bisa kita bahas secara bersama-sama Pemakalan kita beri waktu 5 menit Kita berjelakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan paling utama Mari kita penjadikan puji dan syukur kita Ke hadir Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini Dan tak lupa pula Salam waserta salam kita berikan kepada Jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak suasana nikmat ginting MA Yang telah memberikan kami kesempatan Untuk menyampaikan materi ini Dan juga teman-teman yang berhadir Pada pagi hari ini Perkenalkan kami dari kelompok 2 Nama saya Alia Tunisa Rebilesmana Dan dengan saya Anji Lutia Pane Yang akan membahas tentang Ragam Bahasa Indonesia Baiklah dalam pembahasan materi ini Ijinkan kepada saya Untuk menyampaikan materi pada hari ini Dimulai dari Anji Lutia Pane Ragam Bahasa Indonesia Berbicara tentang komunitas masyarakat Maka dapat dipastikan Akan menemukan berbagai Ragam dalam penggunaan bahasa Kondisi ini selalu menjadi Kearpaan bagi masyarakat itu sendiri Sehingga disimpulkan secara tidak tepat Bahwa penggunaan bahasa Indonesia Tidak dapat memuaskan Khususnya bagi pelajar, mahasiswa, guru Dan para cinti kiawan Apakah hal tersebut benar? Bukankah anggapan itu Dari berbelakang oleh sikap Menggeneralisasi bahasa? Secara mendasar Bisa dikelompokkan persoalan Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia Yakni pertama Masalah persoalan Penggunaan bahasa baku dan tidak baku Kedua Penggunaan bahasa situasi resmi atau tidak resmi Jika situasi dalam keadaan resmi Maka digunakan bahasa baku Tetapi jika situasi dan tempat tidak resmi Maka tidak digunakan bahasa baku Definisi ragam bahasa Ragam bahasa ialah Variasi pemakaian bahasa Yang timbul sebagai akibat adanya sarana Atau cara Situasi bidang pemakaian Dan daerah asal penutur Penutur yang berbeda-beda Menurut Murtado 2014 Ragam bahasa juga bisa diartikan Sebagai bentuk penggunaan bahasa Penggunaan bahasa sendiri Dibedakan oleh faktor-faktor tertentu Seperti situasi resmi dan situasi tidak resmi Ada Bun, Cire, dan Agustina 2004 Memahami ragam bahasa Sebagai akibat adanya Keragaman sosial penutur bahasa Dan keragaman fungsi bahasa Ragam bahasa yang oleh penuturnya Dianggap sebagai ragam yang baik Mempunyai prestis tinggi Yang biasa digunakan di kalangan terdiri Dalam karya ilmiah Karangan teknis Perundang-undangan Di dalam suasana resmi Atau di dalam surat menurut resmi Seperti surat gimnas Disebut ragam bahasa baku Atau ragam bahasa resmi Sehubungan dengan penggunaan Ragam bahasa resmi atau tidak resmi Hendaknya disesuaikan dengan Melawan bicara Situasi, tempat, dan sebagainya Sebagai contoh yang Situasi resmi Seperti di sekolah, di kantor Atau di dalam pertemuan resmi Digunakan ragam bahasa baku Sebaliknya Dalam situasi kita resmi Seperti di rumah Di taman, di pasar Kita tidak ditutup Menggunakan bahasa baku Pengertian ragam bahasa Menurut beberapa ahli lainnya Yaitu menurut Bahman 1999 Adalah variasi bahasa Menurut pemakaian yang berbeda-beda Menurut topik yang dibicarakan Menurut hubungan pembicara Lawan bicara Atau orang yang dibicarakan Serta menurut medium pembicara Lagam bahasa Menurut Deni Subono 1999 Terhubungan dengan Pemakaian bahasa Indonesia Timur dua masalah pokok Yaitu masalah penggunaan Bahasa baku Dan tidak baku Dalam situasi resmi Seperti di sekolah Di kantor Atau di dalam pertemuan resmi Digunakan bahasa baku Sebaliknya Dalam situasi tidak resmi Seperti di rumah Di taman Atau di pasar Kita tidak ditutup Menggunakan bahasa baku Selanjutnya Yang B Ragam bahasa Indonesia Menurut Ipertut Gidia Tahun 2016 Berikut ini adalah Beberapa Di antara sekian banyak Ragam bahasa Dalam bahasa Indonesia Ragam bahasa Indonesia Dibagi menjadi Empat bagian Yang pertama Itu cara berkomunikasi Dibagi lagi Menjadi dua bagian Lisan dan tulisan Yang kedua Ada situasi Dibagi menjadi dua Resmi dan tidak resmi Yang ketiga itu Ada bidang pemakaian Hukum, bisnis, akademik Agama dan sastra Yang keempat Itu ada daerah penutur Dibagi menjadi Tiga dan sebagainya Dialik Jakarta Dialik Jawa Atau dialik Bali Dan sebagainya Yang pertama Ragam berdasarkan Cara berkomunikasi Yaitu yang pertama Ragam listan Yakni komunikasi Yang terjadi Secara langsung Atau bertata muka Contohnya Berhidato Cerama Dan lain-lain Dalam ragam bahas Halisan Kita dapat membutuhkan Ragam listan yang standar Misalnya pada saat Lampet jatuh Atau memberikan Sabutan Sementara itu Ada ragam listan yang Menurut Misalnya dalam Perjalanan antar seman Di pasar Atau dalam Kesempatan Lampet sama lainnya Yang kedua Ada ragam tulisan Yakni komunikasi Yang terjadi Secara tidak langsung Contohnya Buku Majalah Koran Surat Dan lain-lain Dalam ragam tulis Kita berurusan Dengan kata cara Penulisan Atau ejaan Disamping aspek Kata berasa Dan kosa kata Ragam tulis Adalah bahasa Yang ditulis Atau tercetak Sehingga Dalam ragam tulis Kita berurusan Dengan kata cara Dengan pengguna Dengan kata cara Penggunaannya Tidak dipengaruhi Atau tidak ditunjang Oleh situasi Pemakaiannya Baru yang kedua Ada Bagian situasi Ragam bahasa Berdasarkan situasi Yang pertama Itu ada Bahasa resmi Bahasa yang dipakai Dalam suasana resmi Contohnya Surat dinas Dalam surat Dalam sidang pengadilan Dan sebagainya Dalam ragam bahasa resmi Ciri-cirinya Antara lain Yaitu Digunakan Dalam situasi resmi Yang pertama Yang kedua Ada nana bicara Yang sedulis Yang ketiga Ada kalimat Yang digunakan Yang adalah Kalimat letak Yang B Ada bahasa Tiga resmi Yakni Bahasa yang digunakan Dalam suasana Yang tidak resmi Contohnya Surat tulisani Surat keluarga Diambil dari Percakapan Dan diambil dari Percakapan Sehari-hari Ciri-ciri ragam bahasa Tidak resmi Diantaranya Yakni Yang pertama Digunakan dalam Situasi tidak resmi Yang kedua Sering menggunakan Kalimat-kalimat Yang tidak lengkap Yang ketiga Itu ada bagian 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 Bahasa berdasarkan Bidang pemakaian Dalam kehidupan Sehari-hari Banyak Pokok persoalan Yang dibicarakan Ragam bahasa Yang digunakan Dalam lingkungan Agama Berbeda dengan Bahasa yang digunakan Dalam lingkungan Pendokteran Hukum Atau Ragam bahasa Yang digunakan Menurut Pemakaian Dengan Istilah Laras Bahasa Perbedaan Itu tampak Dalam pilihan Lata penggunaan Sejumlah kata Peristilahannya Yang digunakan Khusus Misalnya Masjid Gereja Pihara Adalah kata-kata Yang digunakan Dalam bidang Agama Anemia Hipertensi Koroner Digunakan Dalam bidang Pendokteran Improvisasi Maestro Koroner Pada digunakan Dalam lingkungan Seni Pemacara Terdakwa Digunakan Dalam lingkungan Hukum Dan sebagainya Yang keempat Itu ada Ragam bahasa Menurut Berdasarkan Daerah Penutur Ragam bahasa Berdasarkan Daerah Penutur Disebut Dialet Dengan kata lain Dialet adalah Bahasa Sebelum Pemacara Yang tinggal Di suatu Daerah Tersebut Menurut Sumasono 2008 Karena Pengertian Dialet Mengatuh Kepada Bagian Dari Suatu Bahasa Maka Pemakai Suatu Dialet Bisa Mengerti Dialet Yang lain Dengan Kata lain Ciri Penting Suatu Dialet Adanya Kesaling Mengertian Misalnya Dalam Lingkung Yang Lebih Besar Contohnya Ketika Orang Jawa Berbicara Dengan Orang Bali Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Walaupun Terdapat Perbedaan Atau Di Arab Maka Baik Orang Jawa Maupun Orang Bali Akan Dapat Memahami Ujaran Masing-masing Kami Akan Buka Sesudah Jawa Selamat Jawa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Rizky Putra Dari Kompok 7 Ingin Pertanya Apa Perbedaan Dari Rangang Bahasa Baku Dan Tidak Baku Dengan Bahasa Resmi Dan Ibu Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Saya Memutus Panya Mengapa Kita Harus Belajari Bahasa Indonesia Wabarakatuh Saya Pertanyaan Dari Rizky Yaitu Perbedaan Rangang Bahasa Resmi Dengan Tidak Resmi Yaitu Rangang Bahasa Resmi Digunakan Dalam Dibahasi Resmi Ada Bicara Cenderung Datar Kalimat Yang Digunakan Adalah Kalimat Limpak Dan Rangang Bahasa Tidak Resmi Yaitu Digunakan Dalam Situasi Tidak Resmi Sering Menggunakan Kalimat Kalimat Yang Tidak Limpak Baru Untuk Perbedaan Kata Baku Dan Tidak Baku Kalau Kata Baku Biasanya Menggunakan Pedoman EJ D Baru Berdasarkan Dengan Kamus Baru Sedangkan Kata Tidak Baku Itu Dia Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Misalnya Bahasa Keseharian Hari Kita Baru Yang Ragam Bahasa Resmi Dan Tidak Resmi Itu Bisa Diting Di Halaman 5 Bahasa 16 Ragam Bahasa Baku Ditar Baku Halaman 17 Dan 18 Apakah Bisa Dimengerti H G Terima kasih.